Ah capek minum dulu ah Air apa aneh kok rasanya kayak gini 11.11.21 Waduh Airnya udah expired dong Pantesan rasanya kayak gini Tanggal yang tercantum pada botol air minum Kemasan bukanlah tanggal kadaluarsa Melainkan tanggal yang menunjukkan Bahwa produk baik digunakan sebelum tanggal tersebut Atau biasa disebut best before Tanggal kadaluarsa atau expired date Artinya jika makanan atau minuman Sudah lewat dari tanggal yang tertera pada kemasan produk Kamu tidak boleh memakan atau meminumnya lagi Misalnya pada kemasan produk tertera EXP 04.12.21 Artinya pada tanggal 4 Desember 2021 hingga seterusnya Kamu tidak boleh mengkonsumsinya lagi Karena komposisi produk tersebut sudah rusak Dan kemungkinan sudah terkontaminasi bakteri Produk tersebut tidak aman bagi tubuh Jadi expired date berguna untuk keamanan pangan bagi konsumen Expired date biasanya dicantumkan pada produk makanan Seperti snack, roti, biskuit, makanan bayi, dan lain-lain Sedangkan untuk minuman Biasanya dicantumkan pada susu, yogurt, suplemen, dan lain-lain Sementara itu Baik digunakan sebelum tanggal yang ditentukan atau best before Memiliki makna yang berbeda dengan tanggal kadaluarsa Best before berarti baik digunakan sebelum Best before bukan menunjukkan tanggal kadaluarsa Tetapi lebih kepada kesempurnaan produk tersebut Pada tanggal yang tertera saat akan digunakan Jadi, misalnya pada kemasan produk tercantum BB-281221 Artinya, jika pada tanggal 29 Desember 2021 hingga seterusnya Rasa, aroma, warna, atau tekstur pada produk tersebut Sudah mengalami penurunan Tetapi, produk tersebut masih boleh dikonsumsi Atau boleh digunakan lagi Hanya saja, kualitasnya sudah menurun Best before Biasanya dicantumkan pada produk air minum dalam kemasan Minuman bersoda Parfum Pewangi pakaian Deterjen Dan pemutih BB Terlaku kalau kemasannya belum dibuka Dan kondisi penyimpanannya sesuai dengan kondisi suhu yang tertera pada label kemasan Jadi, jika barang sudah dibuka Best before-nya tidak berlaku lagi Air minum dalam kemasan botol Memang tidak bisa keadaan luar sah Tetapi, botol plastiknya bisa keadaan luar sah Sehingga, tanggal best before tetap dicantumkan Biasanya, botol air minum terbuat dari plastik yang bernama PET atau polyethylene terectalat PET tersusun dari molekul penyusun yang lebih kecil yang bernama bisphenol A atau BPA Sebenarnya, PET merupakan material yang aman digunakan Tetapi, jika air minum dalam kemasan botol terlalu lama disimpan dan terkena paparan cahaya matahari Panas matahari dapat melarutkan BPA BPA yang terminum bersifat beracun sehingga dapat merusak hormon serta menyebabkan penyakit jantung dan kanker Jika disimpan selama bertahun-tahun, polimer-polimer penyusun botol plastik air minum akan terurai oleh radikal bebas Sehingga, menghasilkan zat yang bernama polyethylene oxide Jika disimpan terlalu lama, polyethylene oxide akan terlarut Dan menyebabkan air minum dalam kemasan menjadi berbau tidak enak dan berasa pahit Halasan lain mengapa botol plastik air minum dalam kemasan bisa keadaluarsa adalah Karena, plastik bersifat permeable alias mudah ditembus oleh udara Semakin lama botol disimpan, gas CO2 bisa masuk ke dalam air Sehingga, 0,13% dari komposisi air mereaksi dan membentuk asam karbonat Asam karbonat kemudian melepaskan 1-2 proton Lalu membentuk pikarbonat dan karbonat Hal ini menyebabkan penurunan pH air Sehingga air menjadi asam dan rasanya berubah Sifat permeable botol plastik juga menyebabkan bau dari lingkungan luar masuk ke dalam botol dan mengubah rasa air minum Misalnya, jika botol plastik disimpan di dekat bawang dalam waktu yang lama Maka, air akan memiliki rasa dan bau seperti bawang Selain itu, kalau air minum dalam kemasan botol disimpan dalam waktu yang lama Udara yang masuk ke dalam botol plastik akan semakin banyak Di udara, terdapat bakteri dan spora jamur mikroskopis yang bisa terbawa masuk ke dalam botol air Air merupakan media yang cocok bagi pertumbuhan bakteri dan jamur Jika air yang terkontaminasi jamur dan bakteri diminum Bisa menyebabkan gangguan pencernaan Alasan terakhir penyebab botol disakreda luar sah Adalah berakhirlah kekuatan bahan pengawet seperti klorin Klorin berguna untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur Jika kemampuan pengawetan klorin berkurang Bakteri dan jamur dapat mengkontaminasi air minum dalam kemasan Dan membahayakan tubuh jika diminum Selain alasan kesehatan Pencantuman tanggal batas konsumsi air minum dalam kemasan Juga memiliki beberapa alasan komersil seperti Satu, sebagai pendataan Meskipun ada kode produksi Tanggal batas konsumsi air mineral Akan mempermudah pendataan produksi semua produk air mineral yang diproduksi di tanggal yang bersangkutan Sehingga Akan lebih mudah dilacak Jika ada pengecekan produk Ataupun penarikan produk dari pasar Yang dikelompokkan berdasarkan Tanggal kadar luarsanya Dua, untuk mempermudah penjualan Mayoritas pedagang menggunakan metode first in-rust out Dalam mengatur barang jualan mereka Dimana produk yang diterima lebih dahulu Akan diletakkan di depan Sehingga terbeli lebih dahulu Sementara itu Produk yang datang terakhir Akan diletakkan di bagian belakang Pencantuman tanggal batas konsumsi air minum Akan mempermudah urutan penjualan dan pencatatan Ketiga Menahati regulasi dari pemerintah Pemerintah mengharuskan segala jenis bahan konsumsi Seperti makanan dan minuman Termasuk air minum dalam kemasan Mencantumkan tanggal kadar luarsa atau tanggal best before Sehingga Air minum dalam kemasan harus dicantumkan tanggal best beforenya Kesimpulannya Air putih yang saya minum barusan Masih aman dikonsumsi Karena tanggal yang tercantum pada botol tersebut Bukanlah tanggal kadar luarsa Tetapi Kualitas air putihnya sudah menurun Yang ditandai dengan Berubahnya rasa menjadi tidak enak Karena telah melewati tanggal best beforenya Selain alasan kesehatan Pencantuman tanggal tersebut Berguna untuk mempermudah penjualan air putih Terima kasih telah menonton!